Sejak tiga bulan terakhir, Mesrawati, seorang guru di SMA Joshua Medan, melihat perubahan pada diri anak didiknya, Muhammad Ferizal Batubara yang biasa dipanggil Ical. Selama ini, di lingkungan sekolah, Ical dikenal sebagai anak pendiam, patuh, dan tidak pernah bertingkah. Cuma sekarang, dia terlihat kusut dan kacau. Kemeja seragamnya sering tidak dimasukkan dan dikeluarkan begitu saja. Sepatunya juga asal dipakai, tidak benar-benar dimasukkan ke kaki, hanya diinjak di bagian belakang. Tak cuma itu, Ical juga makin sering izin keluar di tengah jam pelajaran untuk nongkrong di kantin. Khawatir melihat perubahan Ical, Mesrawati sebagai wali kelas pernah memanggil muridnya itu dan menanyakan masalahnya. Ical waktu itu sempat curhat dan mengatakan dia sedih karena orang tuanya melarangnya pacaran dengan Fofi Wahyuni. Ferizal alias Ical adalah anak bungsu dari enam bersaudara. Dia lahir dari keluarga berkecukupan. Ayahnya, Dr. Arsyad Batubara, mantan Direktur Akademi Perawat Depkes Sumatera Utara, dan sekarang menjabat Ketua Yayasan Pendidikan Joshua. Ibunya, Delvirina Siregar, adalah ibu rumah tangga. Saudara kandungnya ada lima, yaitu Dr. Vitriana, Insinyur Vita, Vini Quinta, Vidi Tinti, dan Gun Khalid. Sejak SD, Ical merasa tertekan. Sebagai anak bungsu, orang tuanya selalu mengatur dan mengekangnya. Ical sempat diantar jemput terus-menerus saat sekolah oleh orang tuanya sampai-sampai dia malu dengan teman-temannya. Mau keluar rumah juga sering dilarang. Sewaktu Ical ingin kursus bahasa Inggris, orang tuanya memanggil guru bahasa Inggris ke rumah. Mereka tidak mengizinkan Ical ikut kursus di luar rumah. Menurut Ical, kalau dia berbuat salah sedikit saja, ibunya langsung mengomeli. Semua tindakannya selalu salah. Dia kerap kena marah orang tuanya. Dan yang membuat Ical semakin kesal, setiap orang tuanya memarahinya, kakak-kakaknya juga ikut memarahinya. Tapi, meski kerap dimarahi dan diomeli, Ical diam saja. Dia memendamnya seorang diri. Terkadang dia merasa dianak tirikan di rumah. Yang dia tidak mengerti, kenapa semua orang selalu menyalahkannya. Sampai sekarang, saat duduk di kelas 3 SMA, Ical merasa perlakuan orang tua dan kakak-kakaknya tidak berubah. Ical semakin kesal. Terlebih waktu orang tuanya melarang dia berhubungan dengan pacarnya Fofi Wahyuni. Apalagi waktu Ical minta orang tuanya melamar Fofi. Orang tuanya marah besar. Ical masih ingusan dan belum pantas pacaran, apalagi menikah, begitu menurut orang tuanya. Karena marah, Ical lari ke rumah pacarnya. Dia merasa lebih tentram di sana karena orang tua Fofi memperlakukannya dengan baik. Tapi, tak lama kemudian, keluarga Ical menjemputnya dan menyeret Ical kembali ke rumah. Kakak-kakaknya memaki-maki tingkahnya yang kelewatan itu. Begitu terus kehidupan Ical berlangsung di rumah. Ini salah, itu salah. Tujuh orang di rumah setiap saat siap mengomelinya. Ical memendam semuanya sendirian. Yang orang tahu hanya Ical anak yang pendiam, Ical anak yang santun, Ical penurut. Mereka tidak tahu amarah yang terpendam di diri Ical sudah begitu besar dan siap meledak, mampu menghancurkan siapa saja yang ada di dekatnya. Aktivitas pagi hari dimulai di rumah keluarga Batubara yang terletak di jalan perjuangan Tanjung Rejo Medan. Sang ayah, Arsyad Batubara sedang mencuci mobil. Sang ibu, Delvirina, sibuk di dapur sementara si sulung Vitriana sedang menyetrika sambil menonton TV. Sedangkan Vita, anak kedua, tidak tinggal di rumah sejak bulan Juli yang lalu karena kerja di kantor Pemda Padangsidempuan, Tapanuli Selatan. Di tengah kesibukan pagi, Ical masih tidur di kamarnya. Sampai pukul 9, Ical belum bangun juga. Ibunya kemudian masuk ke kamar dan membangunkan anak bungsunya itu. Sambil mengomel, ibunya menyuruhnya menyapu halaman seperti biasa. Meski kesal, Ical bangun juga dan menuruti perintah ibunya untuk menyapu halaman. Saat itu sudah terlintas di benaknya untuk menghabisi ibunya yang suka mengomel. Hari beranjak siang, usai menyapu halaman, Ical masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau. Dia marah dan muak dengan perlakuan keluarganya padanya. Dia ingin menghabisi ibunya, ayahnya, dan kakak-kakaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, Ical mengurungkan niatnya. Dia menganggap membunuh dengan pisau repot, darah akan muncrat kemana-mana. Ical pergi ke dapur, mengambil alu lalu berjalan ke arah kakak sulungnya dokter Fitriana yang sedang menghadap ke arah TV sambil menyetrika pakaian di ruang tengah. Dia menghantam kepala Fitriana dengan alu berkali-kali. Fitriana jatuh ke lantai, tergeletak, dan tidak bergerak. Tidak ada yang tahu perbuatannya. Ayah dan ibunya tidak mendengar aksinya. Tak lama kemudian, abangnya Gun Khalid pulang kuliah. Ical menyerangnya dari belakang dan memukul kepalanya dengan alu. Gun terkapar di lantai ruang tengah. Kali ini, sang ibu Delvirina mendengar keributan. Wanita itu bergegas ke ruang tengah, tapi Ical langsung menyambutnya dengan pukulan berkali-kali di kepala. Sang ibu jatuh ke lantai berlumuran darah. Ical kemudian menyeret korban-korbannya menjauhi ruang tengah. Setelah itu, dia mengambil lap dan membersihkan lantai yang penuh darah. Ical kemudian menutup tirai ruang tengah agar tidak ada yang melihat perbuatannya. Sejenak, dia istirahat di dapur. Sementara itu, sang ayah, Arsyad Batubara Heran, melihat tirai ruang tengah ditutup. Saat masuk ke dalam rumah, dia melihat istri dan kedua anaknya terkapar di lantai. Bergegas, dia menghampiri mereka. Dan saat itulah Ical muncul dengan alu dan menghantamkan benda itu ke kepala ayahnya hingga laki-laki itu roboh seperti korban lainnya. Ical menuju jendela dan mengintip dari balik tirai. Dia menunggu dengan sabar hingga ke pulangan dua kakaknya. Saat Fidi pulang dan membuka pintu depan, Ical sudah bersiap di balik pintu. Begitu kakaknya masuk, Ical menyerangnya dari belakang dan memukul kepalanya berkali-kali dengan alu. Fidi tidak berdaya dan tergeletak di lantai. Ical segera menyeret Fidi ke tempat korban-korban lainnya, lalu mengepel lantai hingga bersih dari darah. Setelah itu, dia menyalakan tape keras-keras sambil menunggu kakaknya Fidi pulang. Begitu Fidi pulang dan membuka pintu depan, Ical yang bersembunyi di balik pintu langsung menghantapkan alu ke kepala Fidi berkali-kali hingga gadis itu roboh. Nasib Fidi berakhir sama dengan keluarga yang lain. Ical menyeret jasad kakaknya itu dan menggabungkannya dengan jasad yang lain sebelum mengepel darah di lantai hingga bersih. Hampir pukul tiga sore, tugas Ical membantai enam anggota keluarganya sudah selesai. Tapi bagaimana menyingkirkan keenam jasad itu? Ical memutuskan menguburkan jasad-jasad itu di ruang tengah. Dia membongkar lantai dan mulai menggali. Tapi baru saja menggali sekitar 50 cm, Ical kehabisan tenaga. Dia butuh pertolongan orang lain. Ical segera menelpon dua orang temannya, Burhan dan Ahir, dan mengatakan di rumahnya sedang ada pesta kecil-kecilan. Tak lama, Burhan dan Ahir datang. Tapi bukannya melihat pesta, mereka malah menyaksikan enam jasad berjejer di dalam rumah Ical. Keduanya panik dan ketakutan sehingga memilih menunggu di teras. Mereka lalu menyarankan Ical mengganti bajunya yang penuh darah. Tapi itu cuma akal-akalan mereka, karena begitu Ical masuk ke dalam untuk mengganti baju, keduanya segera kabur. Ical yang menemukan kedua temannya sudah pergi tanpa pamit, membatalkan niat mengubur keluarganya. Hari sudah malam, dia memutuskan pergi ke rumah pacarnya dengan membawa mobil milik ayahnya. Di rumah sang pacar, Fofi, Ical mengaku telah membunuh keluarganya. Ical janji besok dia akan menyerahkan diri pada polisi. Fofi lalu mengajaknya membezuk keluarga Fofi yang sedang opname di rumah sakit Pirngadi. Ical pun setuju, bahkan malam itu ikut tidur di rumah sakit. Sementara itu, kedua teman Ical telah melaporkan perbuatannya kepada polisi. Polisi segera memburu Ical dan menemukannya pada pukul 2 subuh sedang tidur di rumah sakit Pirngadi. Remaja itu pun segera diringkus polisi. Meski ditangkap polisi, Ical terlihat tenang. Saat dilakukan rekonstruksi pembunuhan, juga dia terlihat tenang. Polisi jadi curiga dan mengira Ical di bawah pengaruh narkoba atau alkohol sehingga bisa melakukan aksi brutal terhadap keluarganya. Tapi setelah diperiksa, tidak ada narkoba dan alkohol dalam tubuh Ical. Polisi lalu meminta Ical diperiksa oleh tim psikiater rumah sakit Pirngadi Medan. Dr. Raharjo Selamat, ketua tim psikiater mengatakan, saat melakukan perbuatannya, Ical dalam kondisi marah akibat akumulasi kemarahan yang terbendung selama ini sehingga meledak jadi pembantaian sadis. Menurut Dr. Raharjo Selamat, perbuatan yang dilakukan Ical bukan perbuatan pembunuh berdarah dingin tapi lebih membunuh karena kemarahan. Marah bisa datang setiap saat dan bisa terjadi pada setiap orang. Tim psikiater mengatakan kondisi mental Ical stabil meski Ical punya tendensi murung. Meski Ical terhitung masih di bawah umur karena saat melakukan aksi pembantaian tersebut dia berusia di bawah 18 tahun, remaja itu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Vita, kakak Ical satu-satunya yang selamat karena saat pembantaian kerja di kota lain, setia menghadiri sidang pengadilan adiknya. Kepada majelis hakim, Vita memohon agar adiknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Vita mengatakan, kini hanya tinggal Ical keluarganya satu-satunya dan dia sudah memaafkan perbuatan adiknya itu dan berharap Ical mengubah kelakuannya. Seandainya Ical berusia dewasa dengan tindak kejahatannya membunuh enam orang, dia akan dijatuhi hukuman mati. Tapi karena Ical masih di bawah umur, maka dia hanya bisa dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut aturan, anak-anak yang melakukan tindak pidana hanya bisa dijatuhi maksimal hukuman 10 tahun penjara sebab mereka dianggap masih muda dan masih punya peluang besar untuk mengubah perilaku ke arah positif. Ical menyesal atas perbuatannya. Dia mengatakan ingin bertobat. Sekeluar dari penjara, dia ingin jadi sarjana untuk menebus dosa besarnya. Kepada media, Vita, kakak Ical, mengaku keluarganya sebenarnya sangat sayang dengan Ical. Tindakan memarahi dan sering menyuruh mengerjakan sesuatu pada Ical menurut Vita sebenarnya adalah dalam rangka mendidik. Akan tetapi, Ical mungkin salah mengartikan sehingga dia nekat membantai keluarganya sendiri. Bagaimana menurut kalian pendapat Vita, kakak Ical tersebut? Mungkinkah Ical salah mengartikan maksud baik keluarganya hingga tega membantai mereka? Jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita lain. Sampai jumpa di cerita lain.